Mana yang lebih utama belajar ilmu agama atau belajar ilmu dunia? Kalau memang belajar ilmu agama itu lebih utama, gimana untuk mereka yang mungkin lagi melanjutkan S2 atau S3 untuk ilmu dunianya dan untuk belajar ilmu agamanya hanya sekedar kajian Sabtu Minggu gitu? Terima kasih. Ilmu agama disebut oleh para ulama dengan fardu'ain. Seorang harus belajar ilmu agama, sebatas mana dia belajar ilmu agama? Tidak semua harus jadi ustadz. Tidak semua harus tampil di podium untuk ceramah. Tidak semua orang harus komentar masalah agama. Makanya Allah mengatakan Fas'alu ahla dikri ingkuntumlah ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan manusia ada dua model. Ada yang ahlu ilmu, tempat bertanya, ada yang bertanya, yang tidak memiliki ilmu. Nah orang belajar ilmu agama minimalnya adalah pada perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. Contoh, dia akan berdagang. Maka paling tidak dia harus belajar tentang ilmu perdagangan. Dia mau nikah, maka dia harus belajar tentang fikir nikah. Dia mau puasa, maka dia belajar tentang fikir puasa. Kalau dia mau haji, dia belajar tentang fikir haji agar dia hanya tidak ikut-ikutan. Kalau dia mau cerai, dia harus belajar fikir cerai. Betapa banyak orang nikah tidak belajar fikir cerai, akhirnya cerainya ngawur. Belum belajar fikir cerai, sudah belajar fikir poligami. Jadi kita harus belajar pada perkara yang akan kita kerjakan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Para dokter yang kemudian menjalankan operasi dan lainnya, dia harus belajar tentang fikir medis. Dia harus belajar. Sehingga dia tak kalah bekerja di atas ilmu. Tidak semua harus kita pelajari. Antum sekarang yang mungkin belum mau haji, masih daftar haji, masih ngantri 20 tahun. Sekarang ngantri berapa tahun? 20 tahun. Antum masih mending, saya ketemu orang di Malaysia berapa tahun? Dulu saya dengar 50 tahun. Kemarin saya ketemu terakhir haji ini, kemarin 100 sekian tahun ngantrinya. Masya Allah. Jadi sebelum lahir, daftar dulu. Saking banyaknya semua orang ingin haji, ternyata kuotanya terbatas. Jadi mau saya, tidak semua ilmu harus kita pelajari. Kalau bertanya, ilmu yang lebih bagus, belajar ilmu dunia dan agama, jelas ilmu agama. Jelas ilmu agama. Ilmu agama yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang menjauhkan kita dari neraka jahannam, tentu lebih baik. Tapi apakah kita mengkerdilkan, mengecilkan ilmu dunia? Jawabannya tidak. Ilmu dunia, fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi dokter itu penting. Kalau dokter kurang, susah. Karena kita, kaum muslimin, butuh dengan dokter. Ada ilmu, mungkin wajib bagi dia fardu ain. Ada ilmu yang luar biasa di luar negeri misalnya. Tidak semua orang bisa belajar, maka wajib bagi dia untuk belajar. Maka terkadang itu dia dapat pahala. Tetapi bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama apa? Ilmu agama, seorang belajar ilmu agama langsung dapat pahala. Ilmu dunia tergantung niatnya apa? Apakah semua orang jadi dokter dapat pahala? Jawabannya tidak. Kalau ternyata dia jadi dokter, belajarnya setengah matinya sekedar untuk memperkaya dirinya saja, dia hanya dapat dunia, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia jadi dokter dengan niat, saya ingin membantu kaum muslimin, benar, saya juga mengambil tarif dari mereka, tapi saya membantu kaum muslimin, kalau ada yang susah saya kurangi tarifnya, maka ini yang dapat pahala. Karena ilmu dunia itu, dia tidak berpahala pada zatnya, tapi tergantung buat apa. Kalau ilmu dunia tersebut dia gunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka dia dapat pahala dari sisi itu. Maka kalau memang ada orang yang memang dia diberi kemudahan oleh Allah, kecerdasan luar biasa, dan dia diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, niatkan, ini kaum muslimin perlu, saya harus belajar. Agar saya memberikan faedah kepada kaum muslimin. Maka dia dapat pahala sejak belajarnya, nulis tesisnya dapat pahala, disertasinya dapat pahala, praktiknya dapat pahala, karena sejak awal dia tahu dia belajar ini untuk umat Islam. Wallah Alhamdulillah.